Pohon keramat jilid 20. Si gemuk pun sudah menerkam ke arah Tan Kiampek. Lebih gesit dari lebih dari tiga kawannya. Perang tangan tidak dapat dielakan. Peperangan pecah menjadi dua kelompok, Tan Kiampek kontra gadis gemuk, dan Tan Ciu dikurung oleh tiga gadis baju merah lainnya. Mengetahui dihadang oleh empat gadis-gadis berbaju merah itu, Meta, Tan Ciu diketinggikan, dia memandang rendah, sampai dimanakah ilmu kepandayan gadis-gadis ini? Mana mungkin dapat memadainya? Hasil dari gebrakan-gebrakan itu sangat mengejutkan si pemuda, bukan saja gesit dan lihai setiap langkah mereka pun mengandung unsur barisan taat kuatin. Tan Ciu mandi keringat. Gadis-gadis baju merah mengurung lebih rapat. Dilain gelanggang. Ilmu kepandayan Tan Kiampek hanya dapat mengimbangi kekuatan gadis gemuk, dia belum dapat menekan kekuatannya. Cepat dilawan cepat, kuat dilawan kuat. Pertempuran ini berjalan seimbang. Bila keadaan Tan Kiampek tidak begitu membahayakan dirinya, Tan Ciu mengalami hari-hari naas, posisi kedudukannya semakin terjepit, mundur lagi dan mundur lagi. Tiga gadis baju merah mengurung semakin rapat, mereka mendesak maju. Tan Ciu menjadi nekat tiba-tiba ia mengeluarkan pekekan keras, mengincar salah seorang dari musuhnya, menerkam dengan kekuatan penuh. Penaga yang disertai dengan ilmu Yeulengpoh sangat maha dasyat. Gadis baju merah yang diterjang tidak dapat mengelakan diri, terdengar jeritan yang nyaring melengking, nyawanya terbang melayang mati menjadi korban penasaran. Di saat yang sama, dua gadis baju merah merangsek dari kiri dan kanan si pemuda. Tan Ciu gelagapan. Menyingkir berarti menempatkan dirinya kepada posisi yang lebih buruk lagi. Tidak. Menyingkir, berarti kematian tidak mungkin ia menerima dua pukulan mereka. Tiba-tiba teringat kepada ilmu Iehuntai Hoat, maka dia pun memekik keras. Sudah terlambat, bek ketik buk, dua pukulan mengenai tubuh-tubuh si pemuda. Di saat yang sama, kekuatan maklid Iehuntai Hoat bekerja, dua gadis itu pun tertegun, dua pasang mete memperhatikan sikapaneh lawan itu. Tan Ciu mendelikan mete, mempelototi mereka. Secepat kilat dua lawan tertegun, secepat itu pun Tan Ciu mengirim pukulan duanya duk-duk masing dua memberi hadiah persenan yang berupa jotosan. Kejadian yang seperti diceritakan di atas terlalu panjang sebenarnya terjadi di saat yang hampir bersamaan. Pukulan dua-dua gadis berbaju merah yang mengenai badan Tan Ciu, dan pukulan-pukulan Tan Ciu yang memukul badan mereka hanya terpaut beberapa per mil menit saja. Tan Ciu yang dipukul dua orang jatuh pingsan dan dua gadis itu pun sudah di jotos oleh pemuda kita, tanpa ampun, badan itu mereka ringsak, mati membayangi kawannya. Tiga gadis berbaju merah mati di tempat itu. Tan Ciu juga menyemburkan darah segar dia terlena di tanah, pingsan tanpa ingat orang. Tidak mudah untuk mengalahkan gadis-gadis berbaju merah itu, mereka adalah anak buah siratu bunga Giyok Hong yang luar biasa. Setiap orang mempunyai ilmu kepandayan hebat, kekuatan mereka menyama jago-jago kelas satu. Tan Ciu dapat membunuh tiga orang mereka. Berarti mengalahkan tiga orang jago kelas satu. Setelah itu walaupun dirinya jatuh luka, jatuh pingsan dia pun tidak akan kalah pamor. Gadis gemuk yang menempur Tan Ciampe dapat mengikuti perkembangan situasi tadi, tubuhnya melayang jauh, meninggalkan Tan Ciampe. Meraihkan tangan menyambar tubuh Tan Ciu yang terlena tanpa ingatan, hanya beberapa kali lompatan, dia melarikan diri. Meninggalkan Tan Ciampe yang masih bengong melolong-lolong. Dikala gadis gemuk itu melarikan diri. Tan Ciampe takut ditipu musuh, belum berani ia mengejar bersiap-siap untuk melayani muslihat baru. Gadis gemuk berbaju. Merah. Telah. Menyerat kemenakannya. Tan Ciampe kesadar dari kesalahan. Dia menjadi marah, tubuhnya melesat dan berteriak. Jangan lari. Gadis gemuk tidak menghentikan larinya semakin lama semakin cepat. Dia memang berangkat, karena itu mempunyai banyak peluang untuk meninggalkan lawannya. Terjadi perburuan mereka saling kejar. Gadis gemuk masuk ke dalam suatu rimba. Sebelum itu, dia memberi pesan, Bila hendak mengambil Tan Ciu, kalian jepersilahkan datang di lereng gunung Pek Koasan. Minta bertemulah dengan guru kami yang menggunakan gelar Ratu Bunga, dikala Tan Ciampe, memasuki rimba itu ia kehilangan jejak orang yang dikejar, Tan Ciu jatuh ke tangan musuh. Tan Ciampe menjadi lesu. Meneruskan pengejaran tiada artinya. Ilmu kepandayan golongan berbaju merah itu sangat kuat. Tenaganya masih belum cukup. Dia mengambil keputusan untuk meminta bantuan beberapa orang langkahnya menuju ke arah rimba penggantungan. Di mana terdapat sumur tua, dan kekuatan melatih putih Giyokhau Yong berada di tempat itu. Mengikuti perjalanan Tan Ciampe. Setelah tidak berhasil menolong Tan Ciu, apa boleh buat? Tan Ciampe menuju ke arah sumur penggantungan. Ia wajib memberi tahu kejadian tadi. Sumur penggantungan terletak di dekat rimba penggantungan, maka Giyokhau Yong bebas melakukan siasat-siasatnya, pergi datang di sekitar pohon penggantungan tanpa diketahui orang. Tan Ciampe berhasil menemukan sumur tua itu. Seperti sumur biasa sumur kering yang sudah lama tidak digunakan. Bila tidak ada petunjuk Tan Ciu, Tan Ciampe tidak mengetahui bahwa di bawah sumur ini tersembunyi banyak tokoh-tokoh silat kelas utama. Tan Ciampe menerjunkan diri ke dalam sumur itu. Dia sudah menginjak tanah, dikala berjalan beberapa tapak dua bilah pedang telah nempel di lahirnya. Jangan bergerak, terdengar suara, bentakan, mengancam. Tan Ciampe datang bukan dengan maksud tujuan untuk mengacau, dia diam tidak bergerak. Aku hendak bertemu dengan Tan Ciampe, tidak meneruskan kata-katanya bagaimana dan menyebut nama Giyokhau Yong. Siapa bentak gadis yang melintangkan pedang di punggung orang? Aku minta bertemu dengan Tongke, berkata Tan Ciampe. Dia teringat kepada keterangan Tan Ciu yang mengatakan bahwa si pengemis sakti dari timur Tongke dan permaisuri dari kutub utara Pek Dek Hap berada di tempat itu, maka ia menyebut salah satu nama dari kedua orang tadi. Tongke agaknya murid-murid Giyokhau Yong tidak kenal kepada si pengemis tukang ramal amatir. Oh-oh-oh pengemis tua itu yang kau maksudkan NG, dia sudah pergi keluar, oh. Tan Seng ada berkata Tan Ciampe. Sebutkan namamu Tan Ciampe. Tan Ciampe, NG. Aku adalah pamannya, Tan Ciampe, diajak ke ruang dalam, di sana berkumpul permaisuri dari kutub utara Pek Dek. Pencipta drama Pohon Penggantungan Melati Putih Huyong, si pendekar Dungu Ong Jiehau, dan telah hap. Giyokh Teng Seng, Tan Ciampe, menceritakan pengalamannya, bagaimana Tan Ciu telah jatuh ke dalam tangan seorang gadis baju merah yang menyebut dirinya sebagai anak buah si ratu bunga dari gunung Pek. Koasan wajah mereka menjadi pucat. Hanya seorang yang berdiri gagah, ia adalah si Dungu Ong Jiehau. Aku segera menolong dirinya, ia berkata. Tan Ciampe, memperhatikan wajah pemuda itu. Dia ragu-ragu. Kau titik Tan Ciampe, belum melihat kepandayan Ong Jiehau. Tentu saja belum yakin kepada kehebatan pemuda itu. Tan Seng memberi keterangan. Kecuali di aku kira tidak seorang pun yang dapat menolong Tan Ciu, tentu saja, dengan kekebalan Ong Jiehau siapakah yang dapat menandinginya. Tan Ciampe, memberi tahu letak Tan Ciu di ringkus orang. Dikatakan juga tempat kediaman si ratu bunga yang sedang bermukim di gunung Pek, Koasan dan kita menyusul keadaan Tan Ciu. Tan Ciu sedang berbaring di suatu tempat yang bersih dan rapi. Seorang laki-laki baju kuning dan seorang wanita baju merah memperhatikan wajah pemuda itu. Enam gadis baju merah berdiri di belakang mereka. Memperhatikan beberapa saat wanita itu memandang seorang gadis baju merah, gadis inilah yang membawa Tan Ciu. Gio Kloset. Kau telah berhasil dengan baik. Inikah orangernya betul? Berkata Gio Kloset gadis gemuk yang dapat mengimbangi kekuatan Tan Ciampe. Putra Tan Ciamlem. Tidak akan salah tidak salah lagi, berkata Gio Kloset. Wanita baju merah adalah si ratu bunga Gio Khang musuh Gio Kauyong orang yang diduga telah membunuh Tan Ciamlem. Laki-laki baju kuning adalah pengawal pribadinya. Ratu bunga Gio Khang memperhatikan wajah Tan Ciu yang tampan. Dia mengoceh. Lebih cakep dari ayahnya. Lebih hebat dari ayahnya, dan dia berpaling ke arah Gio Kloset, bertanya. Di mana tiga anak buahmu cepat-cepat Gio Kloset berkata. Mati semua, mana mungkin bagaimana mereka boleh mati Gio Khang marah. Mereka gugur setelah berhasil menjatuhkan Tan Ciu, berkata Gio Kloset. Dan diceritakan dalam cerita. Akaha, seng ratu bunga terkejut. Maafkan Tocu yang tidak dapat menolong jiwa mereka, berkata Gio Kloset meminta pengampunan. Bukan salahmu, berkata Gio Khang. Di dalam keadaan itu kau masih berhasil menunaikan tugasmu. Ini pun cukup untuk mendapat pujian. Terima kasih, Gio Kloset girang. Ratu bunga Gio Khang mengalihkan pandangan matanya, menatap gadis baju merah yang berdiri di paling ujung, itulah Li Buye, gadis yang telah diperkosa oleh Hong Jie Hau. Kau juga kalah di bawah tangannya dia bertanya, Tocu juga kalah berkata Li Buye. Ratu bunga Gio Khang tertawa kejam, dia mengoceh. Tidak boleh diremahkan, Gio Kloset. Tiba dua memanggil murid itu, bangunkan pemuda ini Gio Kloset maju tiga langkah, menotok beberapa jalan darah Tan Ciu, kemudian mengeluarkan sebuti robot, dimasukkannya ke dalam mulut pemuda itu. Beberapa saat kemudian, Tan Ciu sudah siuman. Samar-samar terlihat banyak bayangan dua, dia mengkerutkan keningnya, memikir kejadian-kejadian yang telah terjadi. Tan Ciu kaget bagaimana dia melakukan perjalanan bersama-sama dengan Seng Paman, kemudian dihadang oleh empat gadis berbaju merah, dia tiah membunuh mati tiga orang, Tan Kiam Pek melawan si Gemuk, setelah itu, dia jatuh. Tidak ingat orang lagi, di mana dia berada, dia bangkit berdiri. Saudara Tan, kau sudah sadar? Tan Ciu memandang wanita itu, masih cantik agak liar, terbukti dari sepasang matanya yang sangat binal, inilah taip wanita jalang. Kau, kau ratu bunga dia mengajukan pertanyaan. Tepat, tidak mudah untuk mengundang dirimu, berkata wanita itu. Tan Ciu memperhatikan orang-orang di sekeliling, hadirnya diokloset dan libuie di tempat itu tidak mengejutkannya seorang gadis yang menundukkan kepala lah orang yang dikenal, itulah murid permaisuri dari Kutub Utara yang bernama Ong Leng Leng. Kau Tan Ciu hampir berteriak. Adanya si jelita merah Ong Leng Leng di tempat itu sungguh berada di luar dugaan. Ong Leng Leng menganggukan kepala. Tan Ciu menegur. Mengapa kau berada di tempat ini Ong Leng Leng berkata, aku telah menjadi murid si ratu bunga yang ternama, Tan Ciu memancarkan sinar matuk kemarahan. Telah kau beritahu penggantian guru baru kepada guru lamamu. Setujukah pek-pek hap ciampu kepada langkahmu mengapa harus memberitahu kepadanya Ong Leng Leng tertawa. Berani kau berhianat kepada pintu perguruan Tan Ciu memberi teguran. Mengapa tidak debat jelita merah Ong Leng Leng? Aku telah mendapatkan guru yang lebih pantas, setiap orang wajib mempersenjatai dirinya dengan ilmu-ilmu yang lebih hebat bukan Tan Ciu mengeretek gigi. Jelita merah Ong Leng Leng termasuk gadis-gadis yang mencintai dirinya. Sikapnya ramah tamah, mengapa mengalami perubahan? Ong Leng Leng berkata, jangan kau marah. Guruku hendak mengajak kau bekerjasama, yang dimaksud sebagai guru oleh Ong Leng Leng adalah Sri Ratu Bunga Giyok Hang, guru barunya. Bukan permaisuri dari kutub utara Pek-Pekhab, Tan Ciu membentak. Bohong Sri Ratu Bunga Giyok Hang mengentengah pertengkaran mulut itu, dia berkata. Tan Ciu, jangan marah. Dengarlah nasihatku baik-baik kalian bersahabat. Kami dapat memberi tempat dan kedudukan yang bagus untukmu, Tan Ciu berhadapan dengan Sri Ratu Bunga Giyok Hang. Huh, dia berdengus. Apa maksudmu, menyuruh orang menculik aku Tan Ciu tidak tahu bahwa dirinya sedang berhadapan dengan musuh yang hendak menghabiskan jiwa ayahnya. Sri Ratu Bunga Giyok Hang berkata, Tan Ciu, tahukah kau bagaimana gelar dari nama sebutanku Tan Ciu bersungut-sungut? Dengan getas dia berkata, tidak perlu tahu, nama ku Giyok Hang dengan gelar baru Sri Ratu Bunga, AAAA. Ternyata Ratu Bunga bernama Giyok Hang, musuh kedua orang tuanya. Tan Ciu memperhatikan wanita baju merah itu terlalu mudah untuk menjadi musuh kedua orang tuanya. Mungkinkah hal itu akan terjadi? Sri Ratu Giyok Hang berkata, pernah dengar cerita tentang diriku kau adalah musuh ibu, orang yang membunuh ayahku, berkata Tan Ciu. Cerita dari ibumu bukan berkata Giyok Hang tertawa. Kau telah membunuh ayahku Tan Ciu meminta ketegasan. Aku tak ada niatan untuk membunuh ayahmu, dia adalah orang yang ku cintai. Huh, karena cintamu yang tidak terbalas sudah ku katakan bukan aku yang membunuh, si telapak dingin Han Tian Ciu bukan urusanku, berkata Sri Ratu. Han Tian Ciu bukan Ratu Bunga Giyok Hang. Giyok Hang bukan si telapak dingin Han Tian Ciu. Atas instruksimu bukan mengapa mempunyai dugaan seperti itu berkata Ratu Bunga Giyok Hang. Mengapa tidak berani menjawab pertanyaanku Tan Ciu menyelak. Han Tian Ciu bukan aku, kau harus mengerti, sama saja. Kalian adalah suatu komplotan. Terserah bagaimana penilaianmu, berkata Giyok Hang. Bagus. Aku harus memenuntut balas atas dendam itu, kepada siapa? Aku atau Han Tian Ciu kedua-duanya, hahaha, Sri Ratu Bunga Giyok Hang tertawa. Sampai dimanakah ilmu kepandayanmu ingin menantang kemarahan Tan Ciu sudah tidak dapat dibendong, tangannya didorong ke depan, hut, memukul wanita itu. Nah, terima serangan, dia memberi peringatan. Laki-laki baju kuning di sebelah seng Ratu Bunga bergerak dia menerima serangan yang Tan Ciu lontarkan. Jangan kurang ajar, dia membentak keras. Orang baju kuning adalah pengawal Ratu Bunga, ilmu kepandayanya cukup tinggi. Akibat dari benturan itu, masing-masing terdorong mundur dari kedudukan tempat semula. Tan Ciu terkejut. Dan untuk melaksanakan maksud tujuannya, dia tidak diam, bergerak cepat mengirim empat pukulan lagi. Pengawal pribadi Ratu Bunga memberikan perlawanan yang seimbang, Giyok Hang dan keenam muridnya menonton pertandingan itu. Sepuluh jurus telah berlalu, Tan Ciu semakin lincah, serangan-serangan dilipat gandakan. Orang berbaju kuning itu terdesak mundur. Dia bukan tandingan jago muda kita. Tan Ciu mengeluarkan suara gerungan, memekik keras, bergema di seluruh ruangan. Itulah ilmu Iehun Tai Hoat. Pengawal Giyok Hang itu tertegun, permainan apa yang hendak dipertontonkan oleh lawannya? Sepasang matah, Tan Ciu memantulkan cahaya liar, mengikat pandangan mati musuhnya. Di saat yang sama kedua tangannya didorong ke depan. Heek! Orang berbaju kuning itu terpental terbang, dengan dada geteng ke dalam. Suatu kejadian yang mengejutkan semua orang. Orang berbaju kuning adalah jago mereka, toh masih dikalahkannya. Giyok Loset berteriak. Kurang ajar tubuhnya menerkam si pemuda. Di saat yang sama, terdengar suara bentakan Ratu Bunga. Jangan tubuh Giyok Loset balik kembali, dengan sikapnya yang hormat berkata. Maafkan Teo Chu yang tidak dapat bersabar, kau mandur, Seng Ratu Bunga memberi perintah. Giyok Loset mengundurkan diri. Ratu Bunga Giyok Hang menghampiri Tan Ciu. Tiba-tiba titik. On Leng Leng meminta tugas. Suhu, serahkanlah kepada Teo Chu. Giyok Hang memandang muridnya itu, dia ragu-ragu. Kau di akhiran. Suhu tidak perlu mengotori tangan berkata jelita merah On Leng Leng. Kau bukan tandingannya, berkata Ratu Giyok Hang. On Leng Leng berkata, Suhu akan kubuktikan kepadamu. Bahwa belum tentu kepandaian tinggi yang menetapkan, unsur keberanian perlu, baik. Giyok Hang mengawalkan permintaan murid itu. On Leng Leng berhadapan dengan Tan Ciu. Tan Ciu mundur selangkah. Dia tidak segera menuruni tangannya. On Leng Leng pernah menolong dirinya, dan dia pernah menolong jiwa gadis itu. Di antara mereka, masing dua pernah menanam budi kebaikan. Hubungan mereka cukup berat. Tidak ada alasan untuk bentrok dengannya. Kau suara Tan Ciu terkandas di tenggorokan. On Leng Leng memotong pembicaraan, katanya. Hei, mengingat hubungan baik di antara kita orang, ku wancurkan agar tidak mengadakan perlawanan, baik-baiklah menerima perintah guruku, mungkin kau menerima banyak kebaikan. Kau aku Ong Leng Leng, aku tidak ingin bentrok denganku. Minjirlah, Ong Leng Leng tidak menyingkirkan diri, dengan satu pukulan dia mendahului membuka penyerangan. Tan Ciu menyingkirkan diri dari serangan itu, tidak membalas. Rasa persahabatannya masih sangat berkesan. Ong Leng Leng tidak memberi hati, dia mencecer dengan serangan-serangan yang cukup tajam. Apa boleh buat? Tan Ciu harus melayani tantangan itu. Pikirannya agak kusut, dia masih menaruh rasa kesinan, suatu kejadian yang sangat sedih, bila sampai terjadi cedera atas diri Ong Leng Leng. Berbeda dengan apa yang Tan Ciu pikirkan, Ong Leng Leng menyerang dengan gencar tanpa mengenal kesehan, seolah-olah telah terjadi pergerakan otak. Alam pikiran si jelita merah bukanlah jelita merah yang lama. Tan Ciu dipaksa melayaninya. Jelita merah Ong Leng Leng mengurung si pemuda di bawah bayangan-bayangan pukulan. Tan Ciu mempunyai ilmu kepandayan yang berada di atas lawan itu, mengetahui dirinya terdesak dengan bersungguh-sungguh dia mengayun tangan kiri, memukul tiga kali, membuka suatu jalan keluar dari kurungan Ong Leng Leng, tangan kirinya berjulur hendak mencengkeram pundak si gadis. Cepat sekali. Ong Leng Leng tidak menghiraukan ancaman cengkeraman itu, dia membalas dengan satu pukulan kuat. Kejadian yang berada di luar dugaan Tan Ciu. Ker-ker Ong Leng Leng bertempur adalah suatu kera yang sangat nikat. Cengkeraman tangan Tan Ciu yang dikerahkan dengan tenaga penuh akan memotes lengan tangannya menjadi dua bagian. Dengan alasan apa dia berani meremahkannya? Terserah bagaimana penilaianmu. Tentu saja pukulan Ong Leng Leng tidak akan berhasil bila dia tilak bersedia mengorbankan sebelah tangannya. Untuk mengenai arah sasaran dia harus berkorban. Dan dia sudah melaksanakan niatan dekat. Tan Ciu sudah mengambil putusan cepat, dia menarik pulang cengkeraman tangannya tadi. Pukulan tangan Ong Leng Leng berhasil sukses pada Tan Ciu dipukul kontan. Tubuh pemuda itu terpental terbang. Gio Klok Set membarmi kecepatan orang dan mengirim suatu pukulan, arah tujuannya adalah batok kepala pemuda itu. Tan Ciu mengalami bahaya otak pecah. Tiba-tiba terdengar suara bentakan Ratu Bunga Gio Klok Set. Tarik pulang tangan itu tangan Gio Klok Set menempel di kepala Tan Ciu. Tenaganya telah ditarik pulang, maka tak terluka, hanya terpaut selembar benang. Jiwa Tan Ciu hampir melayang. Gio Klok Membentak. Siapa yang memberi perintah kepadamu Gio Klok Set menundukkan kepalanya. Tangannya yang hendak memukul remut batok kepala Tan Ciu diganti menjadi menyanggah tubuh pemuda itu. Setelah menotok jalan. Darahnya. Gio Klok Set meletakkan Tan Ciu. Tan Ciu tidak berkutik lagi. Ratu Bunga Gio Klok Memandang pemuda itu, dengan suara mengejek, dia berkata. Tan Ciu, di sini tidak ada tempat untuk kau mengagulkan kepandayan, tahu Tan Ciu tidak dapat bergerak, mulutnya bebas bicara, dengan mengeretek gigi dia teriak. Berani kau membunuh aku Gio Klok Mengjeleng-gelengkan kepala. Aku tidak mau membunuh ia berkata. Apa yang kau kehendaki Gio Klok Mengirim satu kerlingan metu yang menarik. Dia berkata. Manusia tolol, pikirlah, bila aku ada maksud untuk membunuh dirimu mana mungkin kau bertahan sampai hari ini. Aku tidak tega dan sangat membutuhmu, hendak menggunakan tenagaku bertanya Tan Ciu. Menggunakan tenagamu. Tenaga apakah yang kau punya Tan Ciu marah besar apa yang kau mau aku akan menyenangkanmu, tahu huh, tidak percaya. Aku akan menyenangkan dirimu, akan ku beri kepuasan yang belum pernah kau nikmati, Tan Ciu masih belum mengerti maksud junturungan kata-kata Seng Ratu Bunga itu. Dia diam. Tidak mengerti Gio Klok Mengjeleng tertawa genit, kepuasan di antara lelaki dan wanita. Selembar wajah Tan Ciu menjadi merah jengah. Dia sedang berhadapan dengan seorang wanita yang tidak mengenal apa itu artinya malu. Gio Klok Mengjeleng berkata lagi. Aku tidak berhasil mendapatkan ayahmu, maka aku ingin meminta gantinya, kau adalah putra Tan Kiam Lem, ku kira kau berhak untuk mewakili ayahmu itu bukan? Tan Ciu membentak, tidak tahu malu ha, ha. Aku suka kepada sifatmu, seperti juga dengan ayahmu kau berkepala batu. Dia memandang ke arah Gio Kloset dan memberi perintah, bawa ke dalam kamarku. Tan Ciu sangat marah, sayang dia tidak berdaya. Gio Kloset telah mendapat perintah untuk membawa pemuda itu. Si gadis gemuk menjalankan perintah gurunya, menggendong Tan Ciu dibawa ke dalam kamar Ratu Bunga Gio Khang. Di atas gendongan Gio Kloset, Tan Ciu memaki-maki. Wanita tidak tahu malu. Ratu cabul. Perempuan jalang, semakin lama semakin jauh dan akhirnya tidak terdengar sama sekali. Gio Kloset telah membawa pemuda itu ke dalam kamar gurunya. Gio Khang sedang menatap jelita merah. Ong Leng Leng Seng murid menundukan kepala, tidak berani menantang guru itu. Leng Leng Gio Khang memanggil dengan suara adem. Ong Leng Leng memandang Seng guru. Gio Khang menegur. Kau kenal dengan Tan Ciu betul, Ong Leng Leng berterus terang. Sangat baik, Tan Ciu cukup baik, mengapa belum pernah bercerita tegur lagi guru jelita merah. Ong Leng Leng memela diri. Suhu belum pernah bertanya, mengingat banyaknya urusan, mengingat belum ada hubungan erat. Tau Ciu belum berani bercerita, bagaimana hubungan kalian bertanya Gio Khang? Cukup baik, jawab Ong Leng Leng. Sampai dimanakah kebaikan itu bertanya lagi Seng guru. Dia pernah menolong Tau Ciu dan Tau Ciu pun pernah menolong jiwanya, hubungan kelamin yang kemaksudkan, wajah Ong Leng Leng menjadi merah. Belum pernah, dia berkata malu. Bagaimana hubungannya dengan gadis dua lain juga belum pernah, ha, 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 Gio Khang tertawa, dia puas sekali. O-O-D-W-O-O bercerita keadaan Tan Ciu. Setelah dibaringkan di tempat tidur Gio Khang, Tan Ciu diberi obat tidur. Dia jatuh pulas. Tan Ciu sadar kembali setelah malam harinya. Badannya dirasakan sangat panas, ingin mendapat air segar. Dia mengulet bangun, yang aneh, dia dapat bergerak perlahan, walaupun sangat lemah, totokan yang mengekang dirinya telah dibebaskan. Tan Ciu turun dari pembaringan. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara jeritan. Ara-a-a-a tubuhnya sudah tidak berpakaian, telanjang bulat, orang telah melakukan sesuatu kepada dirinya. Tan Ciu menarik kain seperai dan menyelubungi dirinya. Semakin lama, semakin terasa akan adanya hawan nafas yang merangsang badan. Dia berusaha menekan-nekan kekuatan rangsangan itu, tidak berhasil. Semakin terasa akan kebutuhannya seorang pria. Ada sesuatu yang mendekati dirinya, itulah si Ratu Cabul Gio Khang, juga tanpa selembar benang pun telanjang bulat menghampiri si pemuda yang telah diberi obat perangsang. Cahaya di depan Tan Ciu menjadi merah, kuning hijau, membawakan sikapnya yang menantang, penuh geirah. Seng Ratu Cabul memainkan pemuda itu. Tan Ciu telah memakan obat perangsang, keadaan di tempat ini pun agak seram terlalu romantis, mana mungkin dapat menahan gelora mudanya. Dia menabrak dan mermas-remas seluruh tubuh Gio Khang. Itulah yang dikehendaki oleh Seng Ratu Cabul membiarkan dirinya di dalam keadaan seperti itu adalah suatu penerimaan yang tiada terlukiskan. Agaknya kejadian itu tak dapat dihindarkan, tiba-tiba. Pintu kamar Gio Khang diketuk orang. Tok, tok, tok. Sri Ratu Bunga Gio Khang membentak. Siapa tanda tanya Teo Chu, itulah suara Gio Kloset. Ada apa suara Gio Khang sangat tak puas. Ada orang yang hendak bertemu dengan Suhau, segera, siapa Hantai Hiap, Hantian Ciu Betul, katakan kepadanya bahwa aku tak sempat. Sudah Teo Chu katakan, ei, berani dia menantang Hantai Hiap berkata, suruh tunggu di ruang tamu di saat yang sama terdengar suara pintu yang didobrak dari luar. Tentu saja pintu itu pecah seorang laki-laki yang tampan, dengan wajah yang marah-marah sudah berada di ambang pintu, itulah telapak dingin Hantian Ciu dengan wajahkah aslinya. Gio Khang terkejut. Hantian Ciu adalah salah satu gendaknya yang luar biasa. Ia masih menghendakinya, sebagai orang baru, belum tentu Tan Ciu dapat memberi kepuasan cukup. Dia harus berhati-hati. Kau, dia lupa berpakaian. Hantian Ciu berkata, Gio Khang, kau sudah melupakan kawan lama keluarlah. Belum waktunya kau mendapat giliran, huh? Kau tidak tahu, pemuda ini bernama Tan Ciu, anak Tan Kiam Lem kau tahu titik kau. Inilah urusanku, berkata Gio Khang memutuskan kata-kata orang. Kau gila. Masakan anak dan ayah dimakan semua berkata Hantian Ciu penuh cemburu. Karena ada hubungan dengan Tan Kiam Lem maka aku ingin memakannya. Dia masih terlalu hijau untukmu. Aku membutuhkan anak muda yang masih hijau, masih belum berpengalaman maka dia masih utuh. Huh, apa yang bisa dimainkan olehnya kau pandai memainkan. Tapi aku sudah bosan denganmu, Gio Khang ketahuilah bahwa kau adalah orangku. Aku bukan benda mati. Bukan barang milik seseorang, termasuk kau. Tega kau meninggalkan aku keluarlah sebentar. Setelah membereskannya, aku akan melayanimu. Jangan khawatir seorang bocah yang tidak berpengalaman sangat mudah dibereskan. Tubuh Gio Khang belum berpakaian, tentu sangat memikat. Dia sudah tua, tapi banyak makan obat berkhasiat sepintas lalu masih cukup padat, cukup bergeirah. Darah Hantian Ciu telah merangsang ke otak. Dia menerkam seng kekasih. Mereka berguling duaan bergumul menjadi satu. Di lain pihak, Tan Ciu yang kehilangan sasarannya sudah mulai mengamuk. Di dalam keadaan tidak sadar, dirinya juga menerkam. Gio Khang membiarkan dirinya digumul oleh dua laki-laki, dia tertawa cekikikan. Hayo kalian maju berbareng, dia merangkul kedua-duanya, dasar wanita cabul. Hantian Ciu tidak dapat menerima keadaan itu, dia mendorong tubuh Tan Ciu maksudnya mengangkangi seng kekasih, seorang diri tentunya. Tubuh Tan Ciu terdorong pergi. Tapi dia menubruk kembali. Mulutnya berteriak. Hayo kemana kau lari titik. Dia sudah lupa daratan. Tangan Hantian Ciu melayang maksudnya ingin menamatkan jiwa pemuda itu. Ratu Bunga Gio Khang membentak. Jangan untuk membatalkan maksud tujuan Hantian Ciu yang ingin membunuh Tan Ciu. Tangan Gio Khang bergerak, dia menyengkeram tangan Hantian Ciu. Berani kau membangkang perintah Hantian Ciu mengajukan protes. Kau harus memberi servis kepadaku, dia telah aku beri obat perangsang, berkata Gio Khang. Tidak mungkin titik biarku totok dahulu jalan darahnya, berkata Hantian Ciu. Baiklah. Tapi, aku melarang kau melukai dirinya, berkata Gio Khang. Tentu, dengan mudah Hantian Ciu menotok jalan darah Tan Ciu. Mengajak Gio Khang, mereka pindah ke kamar sebelah. Kamar itu telah dirusak olehnya, pintu tidak teraling lagi. Di lain kamar, Hantian Ciu dan Gio Khang sedang melakukan sesuatu yang tidak patut diceritakan. Mereka adalah dua sekawan manusia dua-dua jana yang sering melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk. Hasil yang menyolok dari klik Hantian Ciu dan Gio Khang adalah penganiaan mereka kepada Tan Kiam Lem. Tan Kiam Lem telah menjadi korban paras cantik dan Gio Khang masih belum puas, dia ingin memakan putra orang yang pernah dimainkan olehnya itu. Di lain kamar, Tan Ciu terbaring dengan keadaan manusia perbakala, tanpa pakaian. Gio Khang terpaksa harus meninggalkan si daging muda, mengingat belum waktunya untuk bentrok dengan Hantian Ciu. Tenaga Hantian Ciu sangat dibutuhkan olehnya. Hantian Ciu adalah seorang ahli di bidang begituan, Gio Khang dibuat mirintih dua. Bagaimanakah bertanya Hantian Ciu? Lekas. Cepat berteriak Gio Khang merintih. Masih menginginkan Tan Ciu bertanya Hantian Ciu. Unggit. Jawab pertanyaanku, masih menginginkan Tan Ciu tentu, kau gila, aku hendak mempermainkan dirinya, setelah itu mengapa bertanya tentang ini? Lekaslah, Gio Khang tidak sabar. Aku harus tahu. Apa maksud tujuanmu mendatangkan anak Tan Kiam Blem? Aku hendak mempermainkannya sehingga mati copot Sukma. Berapa kalikah dia dapat bertahan tergantung dari kekuatan dirinya? Mungkin dua-tiga hari. Mungkin juga dua-tiga bulan. Wah, aku keberatan, maksudmu kau boleh makan keperjakaannya, setelah itu harus dibunuh mati, membunuh Tan Ciu TNTU, NGGGG, SETUJU. Baiklah. Tapi cepat dan Hantian Ciu memegang peran penting. Keistimewaan Hantian Ciu di bidang inilah yang dapat mengikat tali hubungannya dengan Seng Ratu Cabul. Biar. Bagaimana? Ratu Bunga Gio Khang tak melupakannya. Mereka telah meninggalkan Tan Ciu tentu saja mereka tak perlu khawatir di dalam tempat itu kekuasaan berada di tangan Gio Khang. Di lain pihak, semua murid-murid dan anggota Ratu Bunga mempunyai ilmu kepandayan tinggi tidak mungkin musuh dapat menyelundup masuk. Musuh luar tidak mudah untuk masuk ke dalam sarang mereka, tapi dari dalam tidak mudah diduga. Sesosok bayangan menyelingap masuk dia berbaju merah dengan menanggung resiko besar, dia memasuki kamar Gio Khang, menarik tubuh Tan Ciu dan dibawa lari, meninggalkan tempat berbahaya. Siapakah orang yang berani menentang Ratu Bunga Gio Khang? Tidak lain, tidak bukan, dia adalah murid Ratu Gio Khang yang baru, dia adalah jelita merah Ong Leng Leng. Dengan alasan apa Ong Leng Leng menolong Tan Ciu? Benih cinta Ong Leng Leng kepada Tan Ciu belum dapat dipadamkan, di mulut si gadis galak, itu harus mengingat dia telah berguru kepada Gio Khang, agar Sang Guru tidak menaruh curiga dia menawan si pemuda. Tan Ciu adalah pemuda kedua setelah Chia Ito. Dan kesempatan baik tidak disiasiakan olehnya. Menggunakan datangnya Hantian Ciu, menggunakan waktu dari kedua makhluk yang sudah lupa daratan itu, dia menolong dan melarikan Tan Ciu. Di dalam keadaan malam gelap Ong Leng Leng meninggalkan gunung Teh Khoasan Ong Leng Leng berlari beberapa saat, dia memasuki sebuah guha, maksudnya hendak istirahat, melepas lelahnya. Keadaan Tan Ciu sangat menakutkan diam tidak bergerak, matanya melotot, karena mendapat kekangan tekanan peredaran jalan darah pemuda itu tidak dapat bergerak Ong Leng Leng menotok hidup jalan darah Tan Ciu yang terkekang. Tan Ciu siuman kembali. Hatinya yang gersang belum mendapat pelampiasan yang selayaknya dia telah diberi makan obat perangsang dan akibat dari obat perangsang adalah gejolak darah yang memuncak. Darah-darah ini mendapat wadah yang layak. Ong Leng Leng tidak sadar kepada bahaya yang mengancam dirinya, dia memanggil. Tan Ciu, Tan Ciu menerkam gadisi IU, secara kasar tangannya menjamret baju orang merobeknya segera. Dia hendak melakukan seperti apa yang binatang sering lakukan. Ong Leng Leng berteriak. Jangan tanda seru Tan Ciu tidak memperdulikan protes orang, tangannya semakin kurang ajar. Hayo lekas dia menghardik setelah dipaksa, dan setelah rela. Ong Leng Leng. Terjadi kejadian yang sama dengan apa yang Hontian Ciu lakukan kepada Giyot Hang. Letupan gunung berapi itu sangat cepat sekali, dikala keadaan sudah menjadi adem kembali, segala sesuatu telah terjadi. Tan Ciu terlentang di dalam guha itu. Ong Leng Leng sedang mengenangkan kepada nasibnya. Di kala Tan Ciu membuka kedua matanya, dia mendapatkan dirinya berada di dalam suatu guha, di sebelah terbaring seorang gadis itulah si jelita merah Ong Leng Leng. Pakaian Ong Leng Leng telah koyak dan memandang dirinya. Tan Ciu mendapatkan pakaian alam. Wajahnya menjadi merah jengah. Hei, apakah yang telah terjadi Tan Ciu segera sadar akan kejadian itu bila kedua makhluk berlainan jenis berada di dalam keadaan seperti itu, apakah yang akan dilakukan oleh mereka? Jawaban ini tidak sulit untuk dijelaskan. Tan Ciu berteriak. A-a-a-a-a-a-tanda seru Ong Leng Leng menangis sesenggukan. Hei, berkata Tan Ciu lagi. Ong Leng Leng, apakah yang telah terjadi bertanyalah kepada dirimu sendiri, berkata Ong Leng Leng tidak berani memandang pemuda itu. Mungkinkah, mungkinkah telah melakukan sesuatu kepadamu bertanya Tan Ciu. Tangis isak Ong Leng Leng semakin keras. Tan Ciu mengetahui jawaban itu, bahwa dugaannya tidak salah. Dia telah memperkosa kesucian Ong Leng Leng. Tapi, mengapa dia dapat melakukan perbuatan itu? Tan Ciu mengenang serentetan kejadian-kejadian yang menimpa dirinya. Dia telah dibawa oleh si gadis gemuk Giyok Loset, dibawa ke dalam gunung Pek Koasan, dibawa ancaman Ratu Bunga Giyok Hang. Ong Leng Leng telah menotuk dirinya, kemudian dibawa ke dalam kamar Ratu Cabul itu. Setelah itu dia telah melupakan dirinya, tentu telah dikibuli oleh si Ratu Bunga. Sangatlah mustahil sekali bila Ong Leng Leng yang kena getahnya. Dimanakah kita berada bertanya Tan Ciu? Ong Leng Leng menceritakan, bagaimana dengan menempuh bahaya, dia menolong pemuda itu dengan kesudahan dirinya lah yang menjadi korban obat perangsang. Akhirnya si jelita merah menangis lagi. Tan Ciu memberi hiburan. Ong Leng Leng, jangan kau bersedih, bagaimana tidak bersedih, bagaimana aku harus menempatkan diri lagi aku. Aku, pakailah pakaian, berkata Ong Leng Leng. Tan Ciu mengenakan apa yang ada. Tentu saja tidak karuan macam, tapi hal itu dapat menutupi sebagian tubuhnya. Aku harus menuntut balas, berkata si pemuda aku harus membunuhnya, dia hendak meninggalkan guha itu. Ong Leng Leng berteriak. Hei, kembalilah dahulu. Kau masih bukan Tan Ciu memandang gadis itu. Ong Leng Leng berkata. Kita baru mencari jalan yang terbaik untuk menghadapi mereka, maksudmu keadaan kita masih berada di dalam bahaya, anak murid ratu bunga terlalu banyak, lengah sedikit berarti kematian. Biar bagaimana, kita harus berhadapan dengan mereka toh dengan suatu care yang terbaik agar kita tidak jatuh kembali lagi, kau. Kau adalah golongan mereka, jangan salah mengerti, berkata Ong Leng Leng. Boleh kau bayangkan, jika aku sedang menderita dia menemukanku dan berkata hendak menjadikan aku muridnya, mungkinkah aku menolak mengapa kau menotok jalan darahku bertanya Tan Ciu. Dikala kau menjadi orang tawanan mereka aku sangat terkejut bingung sekali, bagaimana harus menolong dirimu dari kekangan dua anak buah ratu bunga. Aku tidak berdaya, kekuasaan mereka cukup besar, kekuatan mereka tidak boleh dipandang ringan. Membiarkan giok hang atau giok loset yang bergebrak denganmu, mana mungkin mempertahankan jiwamu. Maka aku meminta tugas agar dapat menolong karena itulah, jiwamu dapat diperpanjang. Maksudku baik, sayang kejadian berikutnya membuat aku semakin bingung. Bersyukurlah, akhirnya aku berhasil menolong kau dari tangan mereka, katakan kepadaku di mana mereka berada mau apa aku harus menuntut balas. Belum waktunya kau menuntut balas, ilmu kepandayan seri ratu bunga giok hang sangat luar biasa, bertekun lagilah untuk beberapa waktu. Berpikirlah, mengapa aku menolongmu? Maksudku agar kau bebas dari bahaya, bukan hendak menjerumuskan diri ke dalam dirinya, maksudmu aku harus segera kembali, kembali NG Tanda Seru Ong Leng Leng, aku dapat menerima bujukanmu. Kau telah berkorban, karena pengorbanan itu, aku harus mengawinimu, Ong Leng Leng menundukkan kepalanya. Aku tahu, dia berkata, orang yang kau cintai bukanlah aku. Jangan kau paksakan. Aku tidak akan meminta ganti rugi. Cinta harus mendapat latihan dari kedua belah pihak bukan sebelah orang, cinta itu dapat kita bina di kemudian hari, berkata Tan Ciu. Mereka dikejutkan oleh satu suara bentakan di luar guha. Dua manusia berdebah apa yang kalian lakukan di tempat ini di sana muncul seorang gadis baju merah, inilah Li Buye, gadis yang pernah menipu Ong Jiehau, orang yang pernah diperkosa oleh pendekar di dungu itu. Wajah Ong Leng Leng menjadi pucat, ternyata, jejaknya telah diketahui orang. Memandang dua orang yang berada di dalam guha, Li Buye membentak. Hi, kemana kalian hendak melarikan diri Ong Leng Leng melirik ke arah Tan Ciu. Benuh dia untuk melenyapkan jejak mereka. Ong Leng Leng wajib membekap mulut Li Buye. Takut Tan Ciu bergerak lambat, Ong Leng Leng telah mengirim dua pukulan. Li Buye menyingkir ke kanan, menghindari dua pukulan itu. Mau apa dia mengajukan pertanyaan? Ong Leng Leng membentak. Aku hendak membunuhmu. Karena telah memergoki kalian karena kau dapat memberitahu kepada Ratu Bunga, bahwa aku yang menolong Tan Ciu, haha. Li Buye tertawa. Kau kira suhu tidak tahu, bahwa kau yang melarikan barang santapannya? Dia telah memberi perintah kepada semua orang untuk memikin pengejaran, aaa, putuslah harapan Ong Leng Leng untuk kembali ke atas gunung. Hayo, ikutlah pulang, berkata Li Buye. Pulang ke atas gunung berarti kematian, Ong Leng Leng masih sayang kepada jiwanya. Bukan saja tidak mau menerima saran yang diberikan kepadanya, tubuhnya melayang lagi dua mengamcam keselamatan Li Buye. Li Buye menutup dengan satu pukulan. Dia membentak. Sudah bosan hidup dan mereka bertempur. Dikala ada janji dual kematian dengan Ibu Tan Ciu, si Ratu Bunga Giyok Hang mengutus Li Buye mewakili dirinya, suatu bukti bahwa ilmu kepandayan gadis ini cukup untuk diandalkan. Di dalam sekejap mata, Ong Leng Leng sudah berada dalam keadaan terbesar. Tan Ciu paham, betapa pentingnya langkah yang akan diambil, membiarkan Li Buye hidup berarti kegagalan. Membunuh Li Buye berarti memutuskan harapan Ong Giyahau mungkin si Dungu marah besar dan memutus hubungan diplomatiknya, langkah yang cepat adalah menangkap gadis itu. Tubuh si pemuda bergerak membantu Ong Leng Leng. Li Buye pernah merasakan tangan lihai pemuda kita, dikeroyok dua orang mana mungkin dia dapat bergerak bebas menyingkir dia dapat bergerak bebas. Menyingkir dari serangan-serangan kedua orang itu dia mengambil langkah seribu melarikan diri. Ong Leng Leng berteriak. Jangan biarkan dia lari Tan Ciu dan Ong Leng Leng mengejar Li Buye. Li Buye melarikan diri ke arah puncak gunung Pek Hoasan, dan di saat yang sama, Tan Ciu telah mengejar di depan orang, dengan membuat suatu lingkaran dan berhasil menempatkan dirinya di depan gadis itu. Keadaan Li Buye sangat terkejut di belakang ada Ong Leng Leng, di depan Tan Ciu sudah menantikannya. Kemana dia melarikan diri tidak mungkin memecahkan kurungan kedua orang itu. Tan Ciu dan Ong Leng Leng sudah berada di depan dan belakang dari gadis itu. Tiba-tiba Li Buye membalikan badan, dia menerjang Ong Leng Leng. Masing-masing mengirim satu pukulan. Tidak berhasil. Mengadu telapak tangan lagi, perkelahian terjadi. Tidak mudah melepaskan diri dari tangan Ong Leng Leng. Li Buye menggumul lawannya yang agak lemah. Tan Ciu siap-siap untuk membantu. Di saat itu terdengar suara bentakan keras. Hentikan pertempuran itu, di sana ini telah bertambah tiga orang. Yang di tengah-tengah adalah Seri Ratu Bunga Giyok Hang. Di kanan dan kirinya diapit oleh Hontian Ciu dan Giyok Lo Set yang memberi perintah untuk menghentikan pertempuran adalah Ratu Cabul itu. Tan Ciu sangat terkejut. Dengan sinar mateliar dia menatap Seri Ratu Bunga Giyok Hang. Ong Leng Leng menjadi pucat, dia tidak berani menantang sinar mati guru itu. Giyok Hang memperhatikan kedua orang buronannya seolah-olah hendak mengetahui sesuatu dari wajah kedua orang itu. Hontian Ciu memancarkan cahaya terang, seolah-olah berkata, Nah, bagaimana dengan kedua orang ini pengalaman kesorgaan Hontian Ciu sangat luas di dalam waktu yang cepat, dia sudah dapat mengetahui apa yang telah terjadi atas diri kedua muda-mudi di hadapan mereka. Giyok Hang menoleh ke arah Seng Kekasih, Hontian Ciu memanggilnya. Sangat disayangkan, anak ayamu ini telah dimakan murid sendiri, wajah Tan Ciu yang penuh birahi telah lenyap itu menandakan bahwa obat perangsang yang dijejal ke dalam perut si pemuda telah mendapat wadah penyaluran. Ratu Bunga Giyok Hang marah besar, sepasang sinar matanya dipancangkan ke arah Ong Leng Leng rasa kemarahan yang dicampur dengan penyesalan semakin panas hatinya dibakar oleh Hontian Ciu dengan beberapa ucapan Hontian Ciu. Dengan menggeretek gigi dia bergeram, Ong Leng Leng aku terlalu meremahkan diri dan kekuatanmu. Ong Leng Leng harus menghadapi kenyataan dia berkata. Aku hendak menolong dirinya, Giyok Hang berkata. Anggap saja mataku yang picak sebelah, mau mengangkat dirimu menjadi murid, walaupun demikian, atas keberanian dirimu, aku tetap mengangkat tangan, mengirim satu pujian, demi kebahagiannya, aku bersedia. Menerima kematian, berkata Ong Leng Leng. Hontian Ciu tertawa, tentu saja, dia memberikan tangannya. Setelah memakan anak ayam gurumu kau dapat mati meram. Kau sudah puas, bukan? Kasihan gurumu yang masih kelaparan, Giyok Hang menoleh dan mendelikan matanya, sikapnya Hontian Ciu dapat menurunkan martabat dirinya. Tan Ciu telah berdiri di depan Ong Leng Leng, menghadapi ketiga musuh itu, ia membentak. Giyok Hang, kau adalah manusia binatang wanita jalang seri ratu bunga membentak. Tutup mulut, haha, Tan Ciu menantang. Berani kau bergebrak dengan kuhuh kau kira, kau berkepandaian tinggi? Ketahuilah bahwa nasibmu masih bagus, bila tidak memandang hubungan dengan ayahmu, sudah lama kau mati gepeng, tahu tak tahu malu, berani kau menyebut nama ayah dasar pemuda yang tidak tahu diuntung, ingin sekali dapat membeset-beset kulitmu, berkata Tan Ciu gemas. Hontian Ciu, dan berkatalah jago petualangan ini. Ha, ha, bagian menanya yang ingin dibeset-beset olehmu, Tan Ciu mengalihkan pandangan mata, adanya laki-laki itu sangat menyebalkan, dia tidak kenal kepada wajah asli Hontian Ciu maka membentak. Siapa kau? Ha, 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 Hontian Ciu tertawa, sudah lupa kepadaku kawan lama bukan kawan anjing Tan Ciu membentak. Ingat lagi baik-baik, bukan satu-dua kali kita berhubungan, masakan sudah lupa? Begitu lemah jadaya ingatmu. Aku tak kenal. Juga tak akan berkenalan, tak akan berkenalan dengan Hontian Ciu kau Hontian Ciu, betul. Hari ini kau dapat kesempatan untuk berkenalan dengan wajah asliku, Tan Ciu tertegun, memandang Hontian Ciu dan Giyok Hang, dia bingung, tidak mengerti, bagaimana hubungan dari kedua orang ini. Maka membentak. Bagaimana kalian dapat bersekongkol menjadi satu bersekongkol Hontian Cien tertawa? Janganlah menggunakan kata-kata yang tidak enak didengar, kami adalah dua serangkai yang tidak bisa dipisahkan, Tan Ciu mengeretek gigi dia berkata. Kau juga termasuk salah seorang yang hendak kucari, maksudmu membuat perhitungan lama, bagus. Kau telah masuk ke dalam jaringan kami, masih berani omong besar, di lain bagian, Ratu Bunga Giyok Hang memberi perintah. Giyok Loset tangkap si murid murtad, mengingat kedudukan dirinya sebagai seorang pimpinan tertinggi sebagai guru, dia tidak mau turun tangan untuk menangkap Ong Leng Leng, maka memberi perintah kepada Giyok Loset. Giyok Loset menerima perintah, tubuhnya bergerak dan sudah mendekati Ong Leng Leng. Tan Ciu berada di depan gadis itu, ia bergeram. Berani kau menggerakkan tangan? Han Tian Ciu membayangi si pemuda dia menantangnya. Tan Ciu, akulah lawanmu. Dan tidak menunggu reaksi atau persetujuan lawan itu, dia sudah mencengkram leher bajunya. Membiarkan Giyok Loset menghadapi Ong Leng Leng. Tan Ciu tidak diberi kesempatan menolong gadis itu. Han Tian Ciu bukanlah lawan yang mudah dihalau. Dia mengirim tiga pukulan beruntun. Han Tian Ciu juga menyanggah ketiga pukulan itu masih mengalami getaran. Atas kemajuan yang dicapai oleh si pemuda. Han Tian Ciu sangat terkejut. Menata pemuda tersebut, dia mengkerutkan keningnya. Kemajuanmu berada di luar dugaanku, secara terus terang, dia berkata. Sebelum Han Tian Ciu menggerakkan serangan-serangan berikutnya, Giyok Hang sudah mengeluarkan suara berkata, Han Tian Ciu, kau mundur. Han Tian Ciu menoleh. Mengapa dia tidak mengerti? Serahkan dia padaku, berkata Seri Ratu Bunga Giyok Hang. Han Tian Ciu mengeluarkan suara dingin. Hei, takut kehilangan seng anak ayam. Khawatir dia mati di bawah tanganku. Jangan takut, aku tahu, kau masih memerlukan dirinya tidak nanti kematikan dia, jangan banyak bawel. Lekas mundur, Giyok Hang membentak. Baiklah, Han Tian Ciu mengundurkan diri. Ratu Bunga Giyok Hang sudah berada di depan Tan Ciu. Tan Ciu, ia berkata. Berani kau menantang kemawanku? Belum kenal dengan tangan Ratu Bunga. Kau gagal melarikan diri untuk hukumanmu, aku tidak akan menyayangkan jiwamu. Setelah puas mempermainkan kebutuhanku, aku akan membunuhmu tahu boleh dibuktikan. Berkata Tan Ciu menantang.